Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para abang-abang bisa menikuti piyam ujiman Hari ini kita rauban dua tokoh yang luar biasa Yaudi Hingin, Bistapa, dan Bistri Suasti Dari Politeknik Bukit Ujung Pandang Yang sudah dua hari di sekolah kita Hari ini kita ingin menyampaikan kepada para pekirsa Bagaimana kesan beliau kedua setelah hadir di tengah-tengah kita Komunitas kesan kamar di Bangkong Bagaimana Bapak Ibu itu statement yang bisa diberikan kepada kami Agar kami terus bisa termotivasi semangat untuk memfasilitasi anak-anak kita Mampu bergerak di out of the box Sehingga mereka bisa mencapai sesuatu yang berjaya di masa yang terakhir Bisa ikuti dulu atau posisi dulu Terima kasih Bapak Jadi Alhamdulillah Ini adalah kesempatan terbaik saya Berkunjungi di SMK Ma'arif Limah Gomor Sebagai tim pendamping program SMKPK Saya melihat memang di SMK Ma'arif Limah Gomor ini Apa namanya sekolah swasta Namun visi kedepannya sudah sangat global Dimana saya melihat banyak sekali ekstrak kulit Yang itu sangat membuatkan siswa Dalam membuat produk-produk atau unit usaha Kemudian ketika kami berdiskusi dalam Board Group Discuss Itu juga saya melihat Kami melihat dari tim perkembangan ini Bahwa SMK Ma'arif Limah Gomor ini Memiliki banyak produk hasil dari Metode Teaching Factory Dimana dari berbagai Lima program studi yang ada Itu semuanya mampu melahirkan produk TEVA Jadi kedepannya saya terus berharap Bahwa pihak pimpinan-pimpinan sekolah Selalu men-support apa yang telah dilakukan siswa Sehingga dapat mengembangkan Baik itu soft skill maupun hard skill Dan dimiliki siswa Namun tidak keluar dari Kurung-kurung yang memang seharusnya Kemudian poin positif Yang bisa saya armi juga adalah Kita tidak hanya diorientasi Pada kesuksesan dunia Tetapi Siswa-siswa juga diberkali Dengan bagian yang kita bisa Sakses di akhir-akhir Kalau menurut saya Mungkin Busti Selasti akan menangkahkan Terima kasih Terima kasih Sakses di akhir-akhir Saya melihat bahwa perkembangan Dari pelaksanaan implementasi kurung-kurung Perkembangan itu sudah sangat baik Diterapkan di sekolah SMK Lima gombong ini Terutama dalam hal Menunggukan kebebasan Keleluasaan kepada siswa-siswanya Dalam berkreatif dan inovasi Terkait dengan hal tersebut Pastinya Dikuti oleh sumber daya manusia yang sangat bagus Dan kami melihat pada kunjungan berkuat ini Dengan diskusi-diskusi yang ada Berluas penjelasan-penjelasan Yang diberikan dari guru-guru Itu menggambarkan bahwa Sumber daya manusia Tentu-tentu ini sangat Sangat menentukan ke depan Bagaimana Menunjukkan Anak-anak anung di SMK Dari kong-kong Dalam berkompetisi Dalam bersaing di dunia industri Dan itu terbukti dengan Terwujudnya beberapa program ekstra Yang dimadanya sudah dijelaskan oleh Ibu Yidin Bahwa Ada beberapa hima Dari jenis-jenis itu Sudah memiliki Unggulan-unggulan Yang bisa dikontekisikan Jadi sangat respect Sangat bangga Kepada sekolah SMK Lebih-lebih lima rombok Walau Ma'arif lima SMK lima Ma'arif Bompong Mohon ma'aku Kurang ma'arif Jadi Seperti itu ya Jadi tetap semangat Pesan saya adalah Bahwa Sumber daya manusia Yang sudah sangat bagus ini Tetap dijaga Kemudian Implementasi Kuluh-kuluh Tetap Menjalankan dengan baik Dengan kerjasama-kerjasama yang dilakukan Itu silahkan ditambahkan lagi Dan Kepada Siswa-siswa SMK lima Ma'arif Bompong Itu juga Semangat Jangan pernah Mengerak Bahwa sekolah ini Kesuksesannya Adalah Ditentukan dari Bagaimana Kalian sebagai alumi Tentunya Menentukan Kedepan Kehasilnya sekolah Jadi Terima kasih Kepada Guru-guru Yang sudah Sangat-sangat Berusaha Menjalankan Implementasi Kedepungan mereka Jadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Para pembeza Malik Yang terlibat Kepian Sekilas Berolah Kita Keputukan Dari pendampian Serta PK Mereka Motivasi Bagi kita Semuanya Dan kita Kita Tak Diplomat Bagaimana Bagaimana Terima kasih Assalamualaikum Malam Waalaikumsalam Ini Keputukan Malam Sampai